Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke tentunya di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bebas FRP akun Google pada HP Oppo A38 atau CPH2579 ya bisa kita lihat pada stiker belakangnya nah ini ini adalah Oppo A38 atau CPH2579 ya temen-temen ya jadi setelah kita kita riset dia minta verifikasi akun Google sebenarnya jika kita ingat emailnya ya tentunya tinggal kita login kan saja namun jika kita lupa kita harus menghapusnya ya kayak bisa kita lihat verifikasi akun ya perangkat ini telah di riset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini temennya dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi atau seperti tentunya karena untuk memastikan apakah HP ini benar-benar terkunci akun Google abang kayak oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya di posisi seperti ini selanjutnya kita bisa pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan Wifi ya oke ini pastikan kita sudah menyambungkan dulu ke jaringan Wifi atau seperti tentunya dan selanjutnya ditampilan ini kita bisa kembali kembali terus hingga ke tampilan sambungkan ke Wifi ya oke langsung saja kita pilih kembali kembali terus hingga ke tampilan sambungkan Wifi Oke kita pilih kembali kembali dulu hingga ke tampilan sambungkan ke Wifi Ya temen-temen pokoknya jangan diskip Hier tidak gagal paham ya Oke selanjutnya ditampilan sambungkan dengan Wifi ini kita pilih yang lingkaran di samping jaringan Wifi yang tersambung ya atau yang terhubung nah ini kita pilih I lingkaran ini Sebelah kanan ini kita pilih saja Kita fokuskan dulu Nah ini di tampilan seperti ini kita pilih yang lingkaran Oke maka tampilannya akan seperti ini Selanjutnya disini kita pilih bagikan ya teman-teman Nah ini yang sebelah kanan ya teman-teman Oke kita pilih saja bagikan Nah ini ya bagikan Oke maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita pilih bagikan Lewat berbagi terdekat ya yang bawah ini Oke maka tampilannya akan seperti ini Selanjutnya disini kita pilih lanjutkan Kita tunggu kita pilih izinkan Di tampilan ini ya Oke selanjutnya kita pilih yang bawah ini teman-teman ya Perlu bantuan untuk berbagi ya Nah yang bawah ini kita pilih perlu bantuan untuk berbagi Oke kita pilih yang bawah ya teman-teman ya Perlu bantuan untuk berbagi Nah ini jangan sampai keliru pokoknya Jangan skip biar tidak gagal paham Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini ya Selanjutnya kita pilih yang pada pojok kanan atas Titik 3 ini teman-teman ya Titik 3 ini kita pilih saja Selanjutnya kita pilih bagikan artikel Oke Selanjutnya disini kita cari ya Kita scroll ke kiri Kita cari pesan atau message ya teman-teman Sama saja Oke kita scroll Nah seperti ini Kita pilih yang message saja yang warna biru ini ya teman-teman Disini kan ada dua ya Bisa message atau pesan Tujuannya untuk kirim pesan ya Oke kita pilih saja message Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita pilih pesan baru ya Oke kita pilih saja pesan baru Dan di atas untuk ini ya Untuk tujuan kirim Ini harus diisi Misalnya kita masukkan saja Angka 1, 2, 3 Untuk formalitas saja teman-teman ya Ini untuk syarat kirim pesan Jadi harus ada nomor tujuan ya Oke selanjutnya untuk isi pesannya Ini kita hapus ya Kita hapus menjadi www.youtube.com ya teman-teman ya Di tampilan isi pesannya kita ganti www.youtube.com Ini kita hapus semua Oke kita hapus Kita ganti www.youtube.com ya Jangan sampai keliru untuk isi pesannya Kita ketikan saja www.youtube.com Nah seperti ini ya teman-teman ya Oke udah jelas ya ini gak ngeblur ya Nah ini kita kirimkan saja ya Bisa kita lihat untuk isi pesannya www.youtube.com Selanjutnya tinggal kita kirim pesannya Apakah bisa kita kirim pesan tanpa kartu sim Disini kebetulan gak kita kasih kartu sim ya Bisa kita lihat disini terkirim ya teman-teman ya Selanjutnya di tampilan yang sudah terkirim ini Kita klik saja yang lingkaran ini ya Seperti mau memutar ini ya teman-teman ya Kita klik saja pada URL-nya Oke Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita klik pada gambar YouTube-nya Oke Bisa kita lihat bersama Maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube Kita izinkan Selanjutnya kita pilih pada profil pojok kanan atas ya Profil YouTube Oke Selanjutnya kita pilih setelan Selanjutnya kita pilih tentang disini ya Oke Pokoknya diikuti terus ya Jangan skip Selanjutnya disini kita pilih persyaratan layanan YouTube Maka kita akan dibawa ke tampilan Chrome seperti ini Selanjutnya disini kita pilih Gunakan tanpa akun ya Yang bawah ini Oke Kita tunggu Maka akan tampil seperti ini Untuk notifikasi Chrome Kita pilih lain kali Dan selanjutnya di atas Kita ketikkan saja VN Room Bypass ya teman-teman ya Oke Kita ketikkan VN Room ya teman-teman ya Kita ketikkan VN Room Bypass Nah seperti ini Sudah banyak yang tampil Kita ketikkan saja VN Room Nah ini ya teman-teman ya Kita pilih yang ini ya VN Room Bypass Selanjutnya kita pilih yang paling atas ya VN Room Yang ini ya teman-teman Yang paling atas ini kita pilih saja ini Yang tampil di atas ini Oke Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya disini kita pilih yang garis 3 ini Nah ini Kita pilih saja garis 3 Selanjutnya kita pilih bypass FRP Ini ada iklan kita close aja yang tanda silang Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita pilih setting ya Di tampilan ini kita pilih setting Oke Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A38 Selanjutnya bisa kita cek dulu tentang perangkat Nah ini bisa kita lihat ya untuk tipenya Oppo A38 atau CPH2579 Kita cek untuk versi Androidnya 13 Dan untuk update keamanan Androidnya 5 Januari 2024 ya teman-teman ya Oke Selanjutnya kita bisa pilih kembali Kita pilih kembali lagi ke pengaturan seperti ini ya teman-teman ya Oke Selanjutnya di tampilan seperti ini Di tampilan pengaturan kita pilih layar awal dan layar kunci Ini teman-teman ya Yang ini ya layar awal dan layar kunci Kita pilih saja Oke Kita pilih layar awal dan layar kunci Selanjutnya kita pilih tata letak layar awal Yang nomor 2 ini ya Di tampilan ini kita pilih tata letak layar awal Oke Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ya Ini belum selesai teman-teman ya Walaupun tampilannya sudah seperti HP normal Bisa kita lihat di bagian bawah hanya ada tombol kembali ya Tombol home, resen belum ada ya Oke selanjutnya disini kita pilih folder alat bantu ya Kita bisa buka folder alat bantu dan kita pilih Clone pun ya teman-teman ya Yang ini ya Oke kita pilih saja Maka kita akan dibawa ke tampilan clone pun seperti ini Selanjutnya disini kita bisa taruh dulu ya Kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman ya Disini kebetulan kita pakai HP Poco F1 Nah seperti ini Selanjutnya di HP pembantu atau di HP Poco F1 Kita downloadkan Oppo clone pun ya teman-teman ya Kita buka playstore di HP pembantunya ya Kalian bisa gunakan merek lain ya Di HP pembantu Oke Kita buka playstore dan kita download Oppo clone pun ya teman-teman ya Oke Kalau bisa sih kalau ada ya Kalau ada kita ketikan Oppo clone pun Samakan dengan icon yang kita download ini ya teman-teman ya Nah ini Oke Soalnya untuk di tampilan HP lain itu berbeda-beda Jadi pastikan kalau bisa yang tampilannya seperti ini ya Oke kita install Oke Kita tunggu masih proses download ya Jadi memang untuk tampilannya beda-beda ya teman-teman ya Untuk di Oppo clone pun di playstore Kalau mereknya lain itu kadang beda tampilannya Jadi untuk tampilannya hanya beda di tampilan saja Namun untuk prosesnya itu sama ya Oke disini sudah terdownload ini kita tunggu masih proses instalasi Kita tunggu saja hingga prosesnya selesai Oke ini sudah selesai kita pilih saja buka Nah ini Kita pilih setuju dan lanjutkan ya Pokoknya disimak terus jangan skip ya Selanjutnya disini kita pilih scan the QR code ya Nah ini kita pilih oke Dan kita pilih the authorizer Selanjutnya kita izinkan Maka akan tampil seperti kamera pemindah kode seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya di HP Oppo A38 nya kita pilih ini adalah perangkat baru yang hijau ya teman-teman ya Di tampilan ini kita pilih yang warna hijau ini Ini adalah perangkat baru Pada HP Oppo A38 nya kita pilih ini adalah perangkat baru Oke ya kita pilih ini adalah perangkat baru Kita izinkan Oke karena disini kita pakai Poco F1 jadi kita pilih yang tengah ya Android lainnya Tinggal kalian mau tinggal kalian pakai HP apa ya Kalian samakan saja Maka di HP Oppo A38 tampil kode QR dan kita tinggal scan kan saja Oke ini tombol on off nya agak susah ini Oke kita hidupkan dulu Oke kita scan kan di HP Oppo A38 nya ya Nah seperti ini Maka dia langsung proses menyambungkan untuk di HP pembantunya kita pilih di authorize Nah ini yang kanan Oke kita izinkan Kita tunggu masih proses menghubung Selanjutnya kita pilih berikutnya Kita pilih pengaturan Kita izinkan ya Kita cari clone pun Kita centang Kita izinkan Kita pilih kembali Kita pilih kembali lagi Di tampilan ini Kita pilih berikutnya Kita izinkan lagi Kita izinkan semua pokoknya ya teman teman ya Oke kita izinkan semua terus Maka akan tampil Mempersiapkan data seperti ini Kita tunggu Selanjutnya disini kita centang Kita cari aplikasi yang terkecil ya teman teman ya Kita cari file atau aplikasi yang terkecil Misalnya disini kita bisa Pilih log panggilan atau kontak atau foto ya Ini kita hilangkan centangnya Dan kita pilih file yang terkecil Disini kita pilih saja log panggilan ya Yang paling terkecil dan kita pilih berikutnya Nah disini kita centang dan kita pilih mulai migrasi Maka langsung proses mengirim data ya teman teman ya Ini prosesnya sangat cepat sekali Bisa kita lihat transfer selesai Dan kita pilih selesai Dan disini tugas HP pembantu Atau di Poco F1 ini sudah selesai teman teman ya Bisa kita lihat transfer selesai Selanjutnya kita bisa fokus pada HP Oppo A38 Atau CPH2579 ini Oke disini selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai ya Karena memang proses migrasinya sudah selesai Kita pilih selesai saja teman teman ya Oke untuk navigasinya kita pilih saja tombol ya Dan kita pilih berikutnya Dan untuk metode buka kunci kita lewati saja Biar nanti orang sendiri yang buat Dan kita pilih selesai di tampilan ini Oke untuk aplikasinya kita lewati saja Biar nanti orang sendiri yang download ya Selanjutnya sudah ada tampilan ColorOS Kita pilih saja memulai Kita tunggu bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A38 Atau CPH2579 setelah kita bypass FRP Atau kita hapus akun Google ya teman teman ya Jadi prosesnya sangat lumayan panjang sekali Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Kita cek lagi tentang perangkat Nah ini kita bisa lihat ya Oppo A38 atau CPH2579 ya Jadi seperti ini lah teman teman ya Cara bypass FRP akun Google Atau cara hapus akun Google pada HP Oppo A38 Dengan tingkat patch keamanan 5 Januari 2024 ya teman teman ya Untuk versi Androidnya 13 ya Oke gitu saja teman teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti Jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Nanti kalian bisa bagikan video ini ke teman kalian Atau saudara kalian ya Siapa tau HPnya lagi kendala support ini Setelah di riset dia minta verifikasi akun Google ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah jam 3 pagi ini Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax